Belakangan ini, media sosial diebohkan dengan nama pesulap tradisional Pak Tarno. Dalam acara Met Gala 2022 yang digelar pada Senin 2 Mei 2022, Anderson Park memakai pakaian yang sangat mirip dengan pesulap Indonesia Pak Tarno. Anderson Park juga memasang foto Pak Tarno untuk profil Instagram pribadinya, seusai nama keduanya viral di Jakarta Maya. Nama Anderson Park dan Pak Tarno pun sempat trending di Twitter dan jadi perpincangan para warganet. Terkait hal itu, rupanya banyak yang penasaran dengan sosok Pak Tarno tersebut. Sutarno atau kerap disapa Pak Tarno lahir pada 6 September 1950 dan merupakan seorang pesulap, komedian, presenter, dan pemeran Indonesia. Pesulap tradisional tersebut dikenal karena sering mengucapkan kalimat yang khas. Dalam ajang pencarian bakat The Master musim ketiga yang diselenggarakan pada 2009, dalam ajang pencarian bakat The Master musim ketiga yang diselenggarakan pada tahun 2009, ia dianugerahi gelar Master of Traditional Magic oleh Deddy Corbusier. Setelah itu, Pak Tarno mendapat tawaran untuk menjadi presenter di sejumlah acara televisi. Setelah berkarir di dunia hiburan, Pak Tarno mampu membeli mobil, tanah, dan mengelola bisnis warung internet. Pesulap tradisional itu diketahui mengidolakan vokalis The Massive, Rian Eki Pradita, dan mengikuti gaya rambutnya. Namun siapa sangka, ternyata Pak Tarno diketahui memiliki tiga orang istri. Selain menjadi presenter, Pak Tarno juga pernah membintangi sejumlah film layar lebar, yakni Dendam Arwah Rel Bintaro pada tahun 2013 dan Orang Kaya Baru pada tahun 2019.